Tidak sulit bagi Ningki untuk mengubah pikiran seorang kultifator sintesis bentuk di dunia bawah. Namun, dia tidak berencana untuk menghabiskan terlalu banyak usaha, jadi dia hanya menggunakan metode yang paling sederhana. Dia menanamkan segel budak di jiwa Tao muda itu. Segel budak ini mungkin bisa dengan mudah dilepaskan oleh Raja Dewa di alam baka. Akan tetapi, di dunia orang hidup, bahkan seorang abadi yang sempurna tidak akan mampu berbuat apa-apa. Setelah berurusan dengan pendeta muda Tao itu, keadaan kembali normal. Pendeta Tao muda itu berdiri di depan Ningki dengan tatapan kosong. Kemudian, dia kembali fokus dan tersenyum pada Ningki. Tuan, Jiang Tianhui adalah putra dari Dewa Abadi Jiang dan juga adik laki-laki saya. Dia hanya memiliki satu putra, dan saya khawatir dia tidak akan membiarkan Jiang Tianhui mati di wilayah Laut Pegunungan. Seberapa kuat dia dibandingkan denganmu? Ningki tersenyum. Pendeta Tao muda itu tampak serius. Banyak, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan. Apakah begitu? Ningki menganggup pelan. Jika dia bisa membuat pendeta muda itu tinggal di alam baka, maka itu akan terjadi. Namun, tidak diketahui apakah dia bisa membawa pendeta muda itu ke alam baka. Mungkin dia harus meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama untuk menghadapi Dewa Abadi yang sempurna. Dunia bawah tidak dapat membantuku menemukan mereka yang telah bereinkarnasi. Mungkin aku hanya dapat membangkitkan ingatan mereka setelah aku menjadi Dewa Abadi yang sempurna. Tatapan penuh pertimbangan melintas di mata Ningki. Tiba-tiba, dia tertegun. Hahaha. Ningki tak kuasa menahan tawanya. Tawanya langsung menarik perhatian Lisi dan yang lainnya. Hei, siapa Taois itu? Kapan dia masuk ke kuil? Mengapa kita tidak tahu? Dagouzi dan yang lainnya menatap pendeta Tao muda itu dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Tuhan, mengapa engkau begitu bahagia? Sang pendeta Tao muda memandang Ningki dan tersenyum. Pikirannya sama seperti sebelumnya, hanya saja bedanya adalah dia mungkin telah menghianati Dewa Abadi Jiang. Tapi sekarang, tidak mungkin dia menghianati Ningki. Siapa namamu? Ningki menatap pendeta muda Tao itu dan tersenyum. Tuhan, namaku Hawking. Kata pendeta muda Tao itu. Hawking, kalau aku tidak salah, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Ningki tersenyum tipis. Sebelum Hawking sempat berbicara, Manik Buddha di antara alis Ningki bergerak lagi dan menyelimuti semua orang ke alam baka. Ini. Basis kultifasi Dagouzi dan yang lainnya tidak cukup tinggi. Tiba-tiba muncul di sini, mereka merasa tidak nyaman. Dalam benak mereka, muncul perasaan aneh. Pikiran Ningki bergerak, dan sebuah nafas jatuh ke tubuh Lady Li. Kemudian dia berkata kepada Dagouzi dan dua orang lainnya dengan ringan. Apakah kamu masih ingat masa lalu? Peristiwa masa lalu. Dagouzi dan dua orang lainnya memperlihatkan ekspresi keheranan, tetapi segera setelah itu, aura mereka juga mulai terus meningkat. Hu Chengzi, yang berada di pelukan Li Chou, adalah orang pertama yang berubah. Di depannya Li, dia berubah menjadi seorang gadis kecil yang mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok ekor kuda. Aduh! Hu Cheng menatap Ningki dengan kaget, lalu menatap yang lain. Dia menghirup udara dingin. Alam baka, alam fana. Ingatannya sudah pulih sepenuhnya. Kerubah ini. Nyonya Li tercengang. Houking juga sedikit terkejut. Aura Dagouzi, Little Uer, dan Li Chou masih terus meningkat. Ningki melirik Houking dan tersenyum tipis, pecahan alam neter ini berasal dari alam neter besar. Mereka yang berasal dari alam Yin Agung dapat memulihkan ingatan mereka di sini. Alam Yin Agung. Houking bergumam pada dirinya sendiri. Ningki tahu mengapa dia tidak berubah. Itu karena alam Yin Agung telah disegel oleh ibu laba-laba neter selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin seseorang bereinkarnasi ke alam fana? Houking pasti telah bereinkarnasi di alam Yin kecil. Sejak saat itu, jelaslah bahwa alam Yin kecil dan alam Yin besar tidak berasal dari sumber yang sama. Sepuluh menit kemudian. Dagouzi dan dua orang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Mata mereka bersinar dengan sedikit perubahan. Menguasai. Dagouzi datang ke hadapan Ningki dan berlutut untuk memberi penghormatan. Kali ini, dia tidak memanggil Ningki dari dunia fana, dia juga tidak memanggil kepala biara misteri utara. Tuan Muda. UAR kecil menatap Ningki, matanya berbinar penuh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat kembali ke sisi Ningki setelah bereinkarnasi ke dunia fana. Kata-kata Ningki kepada mereka masih terngiang di benak mereka. Keduanya akhirnya mengerti bahwa Ningki telah menerima mereka sebagai murid karena dia telah mengenali mereka di dunia fana yang luas. Tuan Muda, Anda sama seperti kami, bereinkarnasi ke alam fana lima tahun yang lalu. Sekarang, usia saya hampir sama dengan Anda. Mata UAR kecil bergerak ketika dia berkata dengan terkejut. Ekspresi Dagouzi tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia selalu tahu bahwa Little UAR mempunyai perasaan khusus terhadap Ningki sejak dia tumbuh dewasa. Baguslah kalau kamu mengingat masa lalu. Namun, kultifasimu saat ini akan kembali normal setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku harap kamu bisa mengingat kenanganmu. Ningki tersenyum tipis. Pandangannya tertuju pada Li Chou. Aura Li Chou masih terus berkembang. Kultifasinya telah jauh melampaui semua orang di alam Yin Agung. Dia adalah seorang mania kultifasi. Akhirnya, aura Li Chou berhenti tumbuh. Melihat ini, Hu Chengzi buru-buru menangkupkan tinjunya. Menguasai. Baiklah. Li Chou mengangguk ringan. Nyonya Li tidak mengerti perubahan yang terjadi di depannya. Dia menatap Li Chou dengan linglung. Dia menyadari bahwa putrinya tampaknya menjadi sedikit tidak bisa dimengerti saat ini. Bukan hanya oranya yang sangat kuat, tetapi bahkan sikapnya pun sangat berbeda dari sebelumnya. Saya hanya berada di tahap pemurnian Ki di alam Fana. Kultifasi ini terlalu rendah. Li Chou menatap Ningki dengan sedikit cemberut. Berapa usiamu? Ningki berkata tanpa daya. Yang terkuat di alam Fana hanyalah seorang dewa sejati. Li Chou mengangguk pelan. Kalau begitu aku ingin menjadi dewa sejati di alam Fana. Ho King tidak bisa menahan tawa. Li Chou meliriknya, dan aura mengerikan langsung menyelimuti Ho King. Dalam sekejap, Ho King dipenuhi keringat dingin. Apakah itu lucu? Li Chou berkata dengan ringan. Orang macam apa mereka di alam yin agung? Ho King tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya, lalu menggelengkan kepalanya. Itu tidak lucu. Baru saat itulah Li Chou menarik kembali auranya. Kemudian, dia menatap Nyonya Li, dan tatapan rumit melintas di matanya. Dia ingat dengan jelas beberapa tahun di alam Fana. Ibu, nanti aku jelaskan. Uh, oke, kau tetap putriku, kan? Nyonya Li terkejut, lalu berkata dengan hati-hati. Ya, Li Chou mengangguk. Itu bagus. Nyonya Li menghela nafas lega. Kita akan keluar. Ningki tersenyum. Semua orang mengangguk sedikit, dan pandangan serius muncul di mata mereka. Kemudian, alam baka menghilang, dan semua orang kembali ke kuil kintang. Kultivasi mereka memang telah hilang, tetapi kenangannya masih ada. Hal ini membuat mereka bernapas lega. Metode kultivasi alam yin agung tidak berguna di alam Fana. Li Chou berkata dengan tatapan rumit. Da Gouzi dan Little Yue, er sedikit terkejut, dan menatap Ningki bersama-sama. Ningki mengangguk. Metode kultivasi alam yin agung memang tidak berguna di alam Fana. Kamu harus mengolah metode kultivasi alam Fana. 4402 Da Gouzi dan yang lainnya mengingat metode kultivasi yang telah mereka kembangkan selama kurun waktu ini, dan senyum pahit muncul di wajah mereka. Dulu, mereka bahkan tidak akan melihat teknik yang kasar seperti itu. Sayangnya, semua yang telah mereka pelajari tidak berguna di dunia nyata. Mereka harus memulai dari awal. Jika ini adalah dunia orang mati, alangkah hebatnya. Li Chou bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Lady Li dan tersenyum. Ibu, aku akan berkultivasi dalam pengasingan selama waktu ini. Jangan pedulikan aku. Ah iya. Nyonya Li terkejut, lalu mengangguk. Li Chou menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan pergi. Dia tidak terbiasa memiliki seorang ibu. Dia tidak terbiasa memiliki tingkat kultivasi yang rendah seperti itu. Setelah Hu Chengzi kembali ke dunia orang hidup, kultivasinya kembali normal. Secara alami, ia kehilangan kemampuan untuk berubah bentuk. Namun, kondisi pikirannya saat ini tidak biasa. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Kemudian, dia mengikuti Li Chou dan pergi. Sang guru dan murid ditakdirkan bertemu di dunia orang hidup sebelum ingatannya pulih. Tentu saja, dia mengikuti mereka dengan saksama. Tuan muda, apakah saya masih bisa memanggil Anda seperti dulu? Mata UR kecil berbinar saat dia menatap Ningki, menampakkan ekspresi menyedihkan. Namun sekarang, dia sama seperti Ningki. Mereka berdua adalah tubuh berusia lima atau enam tahun dengan jiwa yang telah hidup entah berapa tahun. N, seperti biasa. Ningki tersenyum. Nyonya Li perlahan-lahan mengerti. Meskipun dia dulunya hanyalah seorang wanita petani biasa, pandangannya sekarang berbeda dari sebelumnya. Jadi benar-benar ada dunia orang mati. Gadis itu telah memulihkan ingatannya sebelum dia bereinkarnasi. Ai, Lady Li mendesah dalam hatinya. Dia merasa telah kehilangan sesuatu. Guru, murid juga akan berkultivasi. Dagozi menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Teruskan. Ningki tersenyum dan mengangguk. UR kecil baru saja pulih ingatannya dan ingin tinggal bersama Ningki untuk sementara waktu. Namun, ketika dia memikirkan kultivasinya, dia merasa tidak berdaya dan pergi untuk berkultivasi juga. Tuan, gadisku, dia, Nyonya Li ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Ingatannya sudah pulih, tetapi kenangan tahun-tahun ini belum hilang. Kamu tetap ibunya dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ningki tersenyum. Nyonya Li menghela nafas lega, mengangguk sedikit, lalu pergi. Sekarang, hanya Ningki dan Hawking yang tersisa di halaman. Saya butuh ki spiritual. Keluarlah dan jalan-jalan. Tandai tempat-tempat yang memiliki ki spiritual terbanyak. Jika ada yang kaya akan ki spiritual, bawalah kembali. Ningki tersenyum pada Hawking. Hawking mengangguk sedikit, melangkah maju dan menghilang dari kuil kintang. Dia berada di tahap sintesis bentuk, jadi dia bisa melangkah lebih jauh dari Ningki dan bepergian dengan lebih nyaman di dunia kultivasi. Kecuali para dewa sejati, bahkan jika mereka bertemu dengan makhluk yang levelnya sama, akan sangat sulit bagi mereka untuk memulai pertarungan. Negara Cu Hitam. Ibu Kota Kasim berjubah sutra memimpin sekelompok prajurit kekaisaran elit kembali ke ibu kota, dan kemudian ia langsung menuju istana kekaisaran. Di dalam istana, seorang pria parubaya berjubah naga sedang menunggu dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika Kasim itu tiba, lelaki parubaya itu menoleh untuk menatapnya. Di mana kepala Raja Han? Kasim berpakaian sulaman itu berlutut di tanah dan kemudian berkata dengan suara rendah, melapor kepada Yang Mulia, Raja Han melarikan diri ke desa Batu Kuning. Ada sekelompok kultivator kuat di sana. Pelayanmu bukan tandingan mereka, dan bahkan hewan peliharaan iblis pun dibunuh oleh mereka. Sekelompok pembudidaya yang kuat. Bagaimana ini mungkin, di wilayah Black Chu, hanya pengawal naga yang bisa membudidayakan kultivator. Wajah lelaki setengah baya itu menampakkan ekspresi terkejut dan marah. Meskipun dia bukan seorang kultivator, statusnya luar biasa. Ada sebuah tradisi di Negeri Hitam Chu, atau lebih tepatnya, Kaisar pertama Negeri Hitam Chu yang menemukan gua abadi rahasia yang ditinggalkan oleh seorang kultivator. Di dalam gua abadi itu, tidak hanya ada metode kultivasi yang ditinggalkan oleh sang kultivator, tetapi juga semacam warisan. Kultivator itu pastilah seorang kultivator jahat. Metode kultivasi yang ditinggalkannya dapat memungkinkan orang untuk menyerap cukup banyak esensi darah dan meningkatkan basis kultivasi mereka ke inti emas dalam waktu singkat. Namun, seorang kultivator inti emas seperti itu tidak akan memiliki umur yang panjang. Setiap tahun, mereka membutuhkan banyak darah untuk mempertahankan basis kultivasi mereka. Jika mereka berhenti makan, basis kultivasi mereka akan anjlok dan nyawa mereka akan terancam. Setelah generasi Kaisar Negeri Black Chu itu menemukan rahasia ini, dia membiarkan metode kultivasi dan gua abadi ini diwariskan kepada setiap generasi Kaisar. Namun, kultivator inti emas membutuhkan terlalu banyak darah. Setiap kali, hanya satu orang yang bisa berkultivasi ke tahap inti emas. Sisanya paling banyak akan dikultivasikan hingga tahap pendirian fondasi, dan karena mereka tidak dapat maju ke tahap inti emas, para kultivator pendirian fondasi yang dikultivasikan dengan cara ini memiliki umur yang lebih pendek daripada orang biasa. Misalnya, Kasim di depannya akan meninggal karena usia tua dalam waktu sekitar 10 tahun. Akan tetapi, Kasim itu sendiri tidak mengetahui hal ini. Rahasia ini tidak akan diketahui siapapun kecuali Kaisar sebelumnya dan Kaisar berikutnya. Kultivator inti emas saat ini di sekte penjaga naga adalah Kaisar sebelumnya. Umurnya hanya 10 atau 20 tahun lebih lama dari orang biasa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan. Ketika masa hidupnya hampir berakhir, ia akan mewariskan basis kultivasinya kepada Kaisar berikutnya. Dulu seperti ini, sekarang pun sama. Salah satu alasan terpenting adalah karena permintaan darah sangat besar, dan mudah ditemukan oleh para kultivator yang saleh. Ini adalah peringatan yang ditinggalkan oleh pemilik gua abadi. Kalau tidak, dengan kekuatan nasional negara Blackchew, itu akan cukup untuk mendukung 3 hingga 5 kultivator inti emas yang serupa. Tidak akan seperti sekarang, di mana itu diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai anggota keluarga kerajaan dan saudara Kaisar sebelumnya, Raja Han tidak mengetahui keberadaan sekte penjaga naga. Ini menunjukkan betapa ketatnya informasi biasanya. Sayangnya kali ini serangan Raja Han terlalu ganas dan negeri Blackchew harus memperlihatkan sebagian kekuatannya. Yang mulia, itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kekuatannya sangat dahsyat, mungkin setara dengan Master Sekte. Tidak hanya itu, ada seorang kultivator di belakang mereka, basis kultivasinya mungkin. Kasim itu menelan ludah, mungkin kultivator Naschen Sol yang legendaris. Penggarap jiwa baru lahir. Kaisar tertegun, lalu wajahnya berubah sangat serius. Kau boleh pergi dulu. Iya. Kasim itu menghela nafas lega. Ia tidak menyangka akan dihukum. Lagi pula, kali ini musuh tidak bisa melawan sama sekali. Setelah Kasim itu pergi, Kaisar segera bergegas masuk ke istana. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah halaman. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani mendekati pelataran ini. Hanya beberapa Kasim yang boleh mendekatinya, termasuk Kasim yang mengenakan jubah brokat. Orang-orang di istana lainnya tidak tahu mengapa, tetapi mereka hanya tahu bahwa jika mereka mendekati tempat ini tanpa izin, bukan hanya harta benda mereka yang akan disita, tetapi keluarga mereka juga akan dieksekusi. Tidak peduli siapapun itu, tidak ada yang berani mendekati tempat ini. Ayah Sang Kaisar membungkuk. Masuk. Tak lama kemudian, terdengar suara tua dari dalam. Kaisar berjalan ke halaman dan segera melihat seorang lelaki tua. Aura lelaki tua itu tampaknya membusuk setiap saat. 4403 Ayah Kaisar Cuhitam berdiri dengan hormat di depan lelaki tua itu. Saya mendengar kamu menyerang rajahan. Kata lelaki tua itu dengan ringan. Kaisar Blackcu terdiam beberapa detik lalu menganggu pelan. Adik laki-lakiku jauh lebih muda dariku. Kakekmu menyayanginya sejak dia masih kecil. Sayangnya, kepribadiannya tidak cocok untuk mewarisi metode kultivasi. Pada akhirnya, aku, pangeran tertua yang tidak dicintai oleh kakekmu, mewarisi tahta Blackcu. Orang tua itu berkata perlahan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan menatap Kaisar Blackcu dengan acuh-ta'acuh. Tapi dia tetaplah adikku. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membahayakan tahtamu. Jangan ganggu hidupnya, mengerti. Kaisar Blackcu tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat. Saya mengerti. Namun dalam hatinya, ia mengira ayahnya sudah benar-benar mendekati akhir umurnya, sehingga ia tiba-tiba menjadi begitu penyanyang. Ayah, aku di sini bukan untuk rajahan, tapi untuk sesuatu yang lain. Kaisar Cu hitam berbisik. Ada apa? Katakan padaku. Aku masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Kau bisa menyelesaikan masalah ini sendiri di masa depan. Kata lelaki tua itu dengan ringan. Mata Kaisar Blackcu berbinar karena terkejut. Jadi dalam beberapa tahun, dia bisa mewarisi tingkat kultivasi ayahnya dan menjadi kultivator Golden Core yang legendaris. Dia tidak dapat menahan rasa gembira saat memikirkan bagaimana dia bisa terbang di langit dan menggali tanah. Setelah bergumam sendiri selama beberapa saat dan mengatur kata-katanya, Kaisar Blackcu berkata dengan suara rendah, Beberapa waktu lalu, ketika rajahan menyerang ibu kota, aku memerintahkan murid-murid sekte pengawal naga untuk bertindak. Seperti yang diharapkan, pasukan rajahan langsung tersebar dan diarahkan ke sebuah desa kecil di perbatasan kekaisaran Blackcu kita. Tapi aku tidak menyangka akan ada kultivator di desa ini. Para pengikut sekte penjaga naga tidak sebanding dengan para kultivator itu. Salah satu dari mereka diduga adalah kultivator jiwa baru lahir. Orang tua itu terkejut, lalu tiba-tiba menatap kaisar negara Blackcu. Matanya yang keruh tiba-tiba bersinar terang. Dia berbohong padaku. Bagaimana mungkin dia hanya hidup dua atau tiga tahun? Kaisar Cu hitam terkejut. Maksudmu, seorang kultivator jiwa baru lahir? Orang tua itu menyipitkan matanya. Keluarga kerajaan Blackcu kami telah mengolah metode rahasia selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu seorang kultivator pun di dunia kultivasi. Apakah yang baru saja Anda katakan benar? Ada jejak pembudidaya di negara Blackcu kita? Ayah, hal ini sepenuhnya benar. Kaisar Cu hitam buru-buru mengusir pikiran kacau dalam benaknya. Orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara yang dalam, Tahukah kamu, apa manfaat metode kultivasi ortodoks bagi kita? Ayah, apakah kamu berpikir? Tapi mereka mungkin memiliki seorang kultivator Nas Censol. Kita bukan tandingan mereka. Kaisar Cu hitam berkata dengan suara rendah. Dasar bodoh, kau masih mau menggunakan kekerasan. Segera pergi dan berdamai dengan rajahan, lalu lihat apakah ada kesempatan untuk bertemu dengan kultivator maha kuasa jiwa baru lahir itu. Bahkan jika kamu tidak melihatnya, tidak masalah, ada kultivator lain, kan? Mengakui mereka sebagai guru adalah sama saja. Selama kita memperoleh warisan mereka, kita akan dapat hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun seperti para kultivator biasa. Orang tua itu berteriak dengan dingin. Umurnya memang hampir habis, tetapi bukan hanya dua atau tiga tahun. Ia masih memiliki lebih dari sepuluh tahun lagi. Sepuluh tahun ini mungkin merupakan waktu yang sangat lama bagi manusia biasa. Namun bagi para kultivator, satu sesi meditasi menyendiri bisa berlangsung selama beberapa bulan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dua belas tahun? Agar tidak mati terlalu dini, dia tidak berani bermeditasi selama kurun waktu ini. Dia dengan rakus menikmati udara dunia yang hidup. Sekarang ada kesempatan di depannya untuk memperpanjang umurnya, dia tidak akan pernah melewatkannya. Berdamai dengan Raja Han, mengakui dia sebagai guru. Kaisar Chu Hitam tidak menyangka ayahnya akan mempunyai ide seperti itu. Apa yang kamu tunggu? Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu tidak perlu mengolah metode kultifasiku. Di masa depan, kamu bisa duduk di atas tahta selama seratus tahun. Orang tua itu berteriak dengan dingin. Ya, ayah. Kaisar Hitam Chu mengangguk cepat. Aku akan melakukannya sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tunggu, jangan ungkapkan metode kultifasi keluarga kerajaan kita. Jika mereka tahu bahwa metode kultifasi kita membutuhkan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya, aku khawatir mereka akan memperlakukan kita sebagai kultifator iblis dan membunuh kita. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Ya, ayah. Kaisar Black Chu terkejut lalu mengangguk sedikit. Setelah keluar dari halaman, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sekarang dia hanyalah seorang manusia biasa, dan dia masih berharap agar ayahnya memberinya kemampuan berkultifasi sebelum dia meninggal. Dengan cara itu, dia bisa langsung menjadi tubuh emas dengan bantuan metode rahasia. Tetapi jika ayahnya menemukan metode kultifasi lain untuk memperpanjang umurnya, dia tidak akan bisa mendapatkan metode kultifasi tersebut. Bahkan ayahnya mungkin akan mengambil kembali tahtanya. Ingin dia berkultifasi perlahan, mulai dari tahap pemurnian Ki. Dia tidak bisa melakukannya. Dia sudah lama menantikan Golden Core Stage. Bagaimana mungkin dia mau? Aku hanya manusia biasa sekarang. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kultifasi ayah? Kaisar Chu Hitam diam-diam menghitung dalam hatinya. Memaksanya. Mustahil. Status dan kekuatannya saat ini adalah pemberian dari ayahnya. Dengan kekuatan ayahnya, dia bisa merebutnya kembali kapan saja. Sekarang, aku hanya bisa meminjam kekuatan untuk bertarung. Jika aku bisa meminjam kekuatan desa Huangshi untuk memaksa orang tua itu agar mengajariku metode kultifasinya. Kembali ke ruang belajar, pikiran Kaisar Black Chu berputar cepat, tetapi dia masih belum bisa memikirkan cara yang aman. Tiba-tiba, Kaisar Black Chu mendapat sebuah pikiran, dan matanya sedikit berbinar. Masuk. Yang mulia. Kasim yang berpakaian bordir bergegas masuk. Besiaplah, aku akan pergi ke desa Huangshi secara langsung. Kata Kaisar Chu Hitam dengan ringan. Apa? Kasim itu tertegun sejenak, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi cemas. Yang mulia, Anda memiliki tubuh yang berisi 10 ribu emas. Anda tidak dapat membahayakan diri Anda sendiri. Karena aku mempunyai tubuh 10 ribu emas, maka aku akan pergi ke desa Huangshi dengan penuh ketulusan. Jangan tanya apapun lagi. Besiaplah. Kata Kaisar Chu Hitam dengan ringan. Iya. Kasim itu menganggup cepat dan tidak berani bertanya lebih lanjut. Meskipun dia sedikit khawatir, dia hanyalah seorang pelayan dan tidak bisa mengubah pikiran tuannya. Desa Huangshi Putri, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Kuil Kintang? Bukankah para senior dari Sekte Suantian mengatakan untuk tidak mengganggu orang itu jika tidak ada yang penting? Lin Xiangki berbisik. Tidak jauh di depannya, Sang Putri mengenakan pakaian ketat dan berencana pergi ke Kuil Kintang sendirian. General Lin, saya ingin mencoba lagi. Saya tidak bisa tinggal di desa Huangshi selama sisa hidup saya. Sang Putri tersenyum. Putri, biarkan aku pergi bersamamu. Kata Lin Xiangkiu. Tidak perlu. Aku akan mencari guru. Jika aku butuh seseorang untuk menemaniku, aku tidak tulus. Sang Putri menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Xiangkiu hanya bisa melihatnya memasuki gunung sendirian dan menghilang ke dalam hutan belantara. 4.404 Kuil Kintang terletak jauh di dalam hutan pegunungan. Bagi penduduk desa Huangshi yang terbiasa dengan jalan pegunungan, butuh kerja keras untuk pergi ke Kuil Kintang. Belum lagi Sang Putri yang memiliki tubuh yang berharga. Pada awalnya, Chen Lin berjalan cukup mantap, tetapi seiring berjalannya waktu, napasnya menjadi sedikit tidak stabil, dan akhirnya dia berkeringat. Kadang-kadang, jika ada pergerakan di hutan pegunungan, itu akan membuatnya merasa sedikit takut. Secara bertahap, ia berjalan dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Pada malam hari, jalan pegunungan semakin sulit untuk dilalui. Chen Lin berusaha keras mencari tempat yang lebih tinggi. Dia melirik ke arah Kuil Kintang. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jika dia tinggal di gunung selama satu malam, dia mungkin tidak akan bisa tiba sebelum hari gelap keesokan harinya. Chen Lin akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Kuil Kintang. Di bawah sinar bulan, Yue kecil berdiri di kehampaan, menatap sosok di gunung. Seorang pria kecil, saudaraku, apakah menurutmu tuan muda akan menerimanya? Kata Yue kecil kepada Dagozi di sampingnya. Belum tentu, bagaimana kita bisa memprediksi apa yang akan dilakukan sang guru. Dagozi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Begitu juga benar, jalan pegunungan ini sulit untuk dilalui. Menurutku dia hanya orang biasa, lebih baik membantunya. Kata Yue kecil. Kalau begitu, pergilah. Dagozi tersenyum dan mengangguk. His-his-his, ketika Chen Lin melewati sebuah pohon besar, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia merasakan dingin yang tak dapat dijelaskan di lehernya, seolah-olah ada sesuatu yang sudah sangat dekat dengannya. Tubuh Chen Lin sedikit kaku, dia tidak panik, tetapi tetap tenang dan tidak bergerak. Namun rasa dingin di belakangnya tidak menghilang karena dia tidak bergerak, melainkan semakin mendekat inci demi inci. Seharusnya itu seekor ular. Chen Lin memiliki penilaian dalam hatinya, dia juga mempelajari beberapa keterampilan bela diri, meskipun tidak banyak, tetapi pada saat ini, itu bisa berguna. Chen Lin perlahan memegang belati di pinggangnya, berbalik dalam sekejap, dan melambaikannya. Akibatnya, dia ketakutan. Itu jelas ular piton raksasa, bukan ular yang dibayangkannya sama sekali. Kepala ular piton raksasa itu sebesar kepalanya. Makhluk itu berhadapan muka dengannya, hanya beberapa inci jauhnya, dan lidah merah di mulutnya bergoyang, hampir menyentuh pipinya. Mata zamrutnya tidak memiliki emosi. Pada saat berikutnya, ular piton raksasa itu bergerak dan hendak mengunci Chen Lin. Chen Lin merasa lemah di sekujur tubuhnya. Tepat saat dia akan dikurung oleh ular piton itu, cahaya dingin melintas di matanya. Kepala ular piton itu terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Darah segar dan hangat memercik ke wajah Chen Lin, membuatnya tercengang dan tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Meskipun tidak ada monster di gunung ini, tetap saja sangat mudah bagimu untuk menghadapi bahaya jika kamu bepergian sendirian. Yue R kecil tersenyum tipis. Chen Lin memutar lehernya dengan kaku. Ketika dia melihat Little Yue R, dia langsung menghela napas lega. Dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Dewi kecil. Kita sudah bertemu terakhir kali, bukan, Yang Mulia. Yue R kecil tersenyum tipis. Chen Lin buru-buru mengangguk, tetapi dia merasa agak aneh. Kata-kata Yue R kecil kali ini tampaknya sangat berbeda dari yang terakhir kali, sedikit seperti. Benar, dia tampak seperti kepala biara kuil kintang. Mereka semua tampak berusia lima atau enam tahun, tetapi cara mereka berbicara sangat dewasa. Kau tak perlu memanggilku putri. Aku Chen Lin. Kata Chen Lin. Kalau begitu, kau juga tidak perlu memanggilku Dewa kecil. Dengan kultivasiku saat ini, aku tidak pantas disebut Dewa. Namaku Xiao Yue R, kamu bisa memanggilku kakak Yue R. Yue R kecil tersenyum. Kakak Yue R. Chen Lin tertegun sejenak, lalu segera bereaksi. Mungkinkah usia orang di depannya tidak sesuai dengan penampilannya? Ini adalah seorang senior yang telah hidup selama bertahun-tahun, dan hanya karena dia memiliki seni kultivasi abadi maka dia dapat mempertahankan penampilannya. Memikirkan hal ini, Chen Lin buru-buru berkata, Kakak Yue R. Dalam Yue R kecil menganggup puas, Aku tahu kamu akan pergi ke kuil kintang. Aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih, suster Yue R. Mata Chen Lin menampakkan sedikit keterkejutan. Saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, dan pemandangan di depannya berubah. Kemudian, dia berada di langit, menginjak awan. Seni menunggang awan. Kultivasiku masih belum cukup, jadi kecepatanku masih agak lambat. Yue R kecil mendesah pelan. Kalau dipikir-pikir lagi kultivasinya dan metodenya di dunia bawah, saat ini dirinya lemah bagaikan seekor semut. Sayangnya, tidak ada cara lain, dia hanya bisa terus berkultivasi perlahan. Untungnya, dia memiliki ingatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika pengalaman kultivasi di dunia bawah tidak berguna di dunia yang, dia masih bisa menarik kesimpulan. Sederhananya, setelah dia, Da Gouzi, Li Chou, dan Hu Chengzi memulihkan ingatan mereka, persepsi mereka seharusnya menjadi yang terbaik di dunia. Chen Ling langsung mempercayainya. Dia pikir dia bisa merasakan sensasi mengendarai awan, tetapi dalam sekejap mata, dia muncul di depan kuil Tao. Kecepatan ini masih agak lambat. Jika aku pergi ke ibu kota, bukankah aku bisa tiba dalam waktu minum teh? Chen Ling terkejut. Metode yang digunakan para pembudidaya sungguh ampuh. Saya akan pergi memberitahu Tuan Muda, Anda tunggu di sini. Membawa Chen Ling ke halaman tempat Ningki berada, Little Yue R mengatakan sesuatu dan berjalan masuk ke halaman. Namun tak lama kemudian, dia keluar dengan ekspresi aneh. Chen Ling sedikit gugup. Tuan Muda tidak ingin menemuimu, tetapi dia berkata bahwa jika kamu ingin tinggal di kuil kintang, kamu juga dapat memuja kami sebagai gurumu. Kata Yue R kecil. Chen Ling tercengang. Pihak lain tidak ingin menerimanya sebagai murid, tetapi mengizinkannya tinggal di kuil kintang dan memuja Xiao Yue R dan yang lainnya sebagai gurunya. Dia langsung tersadar. Bukan saja dia tidak kecewa, tetapi dia juga terkejut. Dia tidak menyangka semuanya berjalan begitu mulus. Saudari Yue R, bolehkah aku memujamu sebagai guruku? Chen Ling berkata cepat. Saya tidak ingin menerima murid, tetapi Anda adalah orang pertama di dunia yang yang memanggil saya kakak Yue R. Saya dapat mengajari Anda kultivasi. Sayang sekali kamu tidak memiliki akar spiritual. Kamu mungkin tidak mencapai alam yang tinggi dalam hidup ini, tetapi mudah untuk menaiki awan. Kata Yue R kecil sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia mendesah pelan, aku tidak tahu di mana linger sekarang, kakak Yue R, aku di sini. Chen Ling berkata dengan heran. Oh, aku tidak sedang berbicara tentangmu. Yue R kecil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhu Olinger juga bereinkarnasi ke alam yang bersamanya, tetapi wilayah alam yang sangat luas, dan mungkin akan sangat sulit untuk menemukan Zhu Olinger di lautan manusia yang tak terbatas. Dia hanya bisa menunggu sampai kultivasinya mendalam sebelum dia bisa mencobanya. Hari berikutnya. Chen Ling memuja Little Yue R sebagai gurunya di bawah kesaksian orang lain. Hu Cheng Zi adalah yang paling bahagia, jadi dia memiliki adik perempuan junior lain dari generasi yang sama. Yue R kecil juga secara khusus pergi ke desa Huangshi untuk memberitahu Chen Suo dan yang lainnya. Chen Suo dan yang lainnya tentu saja sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa Chen Ling telah berhasil tinggal di Kuil Kintang. Namun setelah beberapa hari bergembira, mereka melihat pasukan besar di luar desa Huangshi. Bendera di tengah pasukan membuat mereka diam-diam khawatir. Itu adalah bendera naga, hanya kaisar sendiri yang bisa mengibarkan bendera naga. Yang Mulia, orang dari ibu kota itu telah datang sendiri. Lin Xiang Q berdiri di belakang Chen Suo dengan ekspresi serius. Selain dia, Chen Suo masih memiliki dua jenderal dan ratusan prajurit tentara nagahan. Ketika mereka mendengar keributan itu, mereka semua bergegas dan berdiri di belakang Chen Suo. Penduduk desa Huangshi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajah mereka. Mereka kini mengerti bahwa tempat ini dihuni oleh makhluk abadi. Kekuatan manusia tidak dapat memengaruhi tempat ini sama sekali. Sekte Langit Hitam Master Sekte, haruskah kita mengabaikan mereka? Pemimpin Sekte-Sekte Langit Hitam memandang keluar dan menggelengkan kepalanya. Selama mereka tidak membuat masalah, tidak perlu terlalu banyak perhatian. Namun, jika mereka membuat masalah, manusia-manusia ini bisa langsung terbunuh. Pasukan itu segera berhenti di luar desa Huangshi dan terbagi menjadi dua sisi. Sosok berpakaian kuning cerah perlahan berjalan ke depan. Ketika dia melihat Raja Han Chen Suo di kejauhan, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, Paman ke Kaisaran ke-13. Kaisar Han Chen Suo menatap dingin Kaisar Black Chu. Kau masih memanggilku Paman. Hidupku murahan dan aku tidak pantas menyandang gelar ini. Yang mulia, mohon ambil kembali gelar itu. Kaisar Black Chu terkejut dan kemudian tersenyum. Paman ke-13, apakah kamu masih marah padaku? Sebenarnya, aku tidak ingin melihat ini terjadi dari awal hingga akhir. Aku harus mendengarkan perintah ayahku. Aku tidak bisa menentang perintah ayahku. Maksudmu, Big Brother menyuruhmu melakukan hal ini? Chen Suo sedikit mengernyit, tetapi matanya masih berkedip karena dingin. Dia tidak mempercayai kata-kata Kaisar Black Chu. Jika kakak laki-lakinya ingin membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama ketika dia masih bertahta. Mengapa dia baru memerintahkan keponakannya untuk membunuhnya setelah dia turun tahta? Masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Aku ingin menemui yang abadi di sini. Ada masalah yang menyangkut nasib Black Chu yang perlu aku laporkan kepada yang abadi di sini. Kata Kaisar Black Chu. Aku tahu kau tidak datang ke sini dengan niat baik. Kau ingin melihat keabadian di sini. Bermimpilah. Chen Suo tertawa dingin. Saat ini, aku bukan lagi Raja Han, dan aku hanya memiliki pelayan pribadi di sisiku. Mereka sama sekali tidak dapat mengancam tahtamu. Tidak perlu bagimu untuk bersikap sombong dan menolak untuk membiarkanku pergi. Kembalilah ke istanamu dan duduklah dengan benar di tahtamu. Beraninya kau berbicara kepada yang mulia seperti itu. Kasim berjubah bordir itu berteriak dengan suara rendah. Apa? Tidak sabar untuk membela tuanmu. Masuklah dan cobalah. Chen Suo tersenyum tipis. Kasim berbusana bordir itu sedikit terkejut, tanpa sadar dia melirik ke arah Kuil Tao di kedalaman desa Huangshi. Jantungnya bergetar, lalu dia menutup mulutnya. Jejak kebencian melintas di kedalaman mata kaisar Black Chu, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Paman ke-13, sekarang bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Ada beberapa kesalahpahaman. Anda akan mengerti setelah saya menjelaskan situasinya kepada yang abadi. Apakah Anda tidak penasaran tentang bagaimana beberapa orang tak bersalah bisa hilang? Aku tahu kebenarannya, tetapi aku perlu mengatakannya kepadamu secara pribadi. Chen Suo sedikit terkejut. Lin Xianqiu dan yang lainnya juga terkejut. Mengenai hilangnya rakyat jelata, mereka memang tahu satu atau dua hal. Mereka juga diminta untuk menyelidikinya. Namun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mengapa kaisar menyebutkan masalah ini? Kaisar, mengapa Anda tahu tentang hilangnya rakyat jelata? Tidak perlu hal semacam ini disampaikan kepada Anda, kan? Chen Suo berkata dengan serius. Mengenai masalah ini, selama aku bertemu dengan sesepu abadi, aku akan menjelaskan semuanya secara terperinci. Paman ke-13, masalah ini menyangkut keselamatan rakyat jelata. Saya harap paman ke-13 bisa melupakan sementara pertikaian di antara kita. Kaisar Cu Hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Jejak raguan muncul di wajah Chen Suo. Lin Xianqiu berkata dengan suara rendah, Yang mulia, Anda tidak bisa. Jika tujuannya adalah untuk menyerang kita, Chen Ling telah diterima sebagai murid oleh orang abadi di gunung. Beranikah dia? Chen Suo tersenyum dan melirik kaisar Cu Hitam. Kaisar Black Cu memang terkejut ketika mendengar ini. Jejak keseriusan terpancar di matanya, Tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang Agar ekspresinya tidak terlalu berubah. Dia tidak menyangka perubahan ini, Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan rencananya. Paling-paling, Dia tidak akan bisa menyerang Chen Suo di masa depan. Namun, Tujuannya adalah untuk melindungi tahtanya. Aku akan bertanya kepada Dewa Sekte Langit Hitam. Kau tunggu di sini sebentar. Chen Suo berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, Dia berbalik dan pergi. Kaisar Hei Chu berdiri di tempat dan tidak bergerak. Dia menatap punggung Chen Suo. Yang mulia, Apa yang akan kita lakukan kali ini? Kasim itu merasa ada yang tidak beres. Bukankah hilangnya rakyat jelata menjadi alasan untuk melindungi gerbang naga? Kamu tidak perlu peduli dengan beberapa hal. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan setia kepadaku dalam hidup ini. Kata Kaisar Chu Hitam dengan acuh tak acuh. Kasim itu buru-buru berlutut di tanah. Yang mulia, Saya memasuki istana di usia muda. Tanpa bantuan Anda, Saya tidak akan memiliki prestasi hari ini. Tentu saja, Saya akan setia kepada yang mulia. Sangat bagus. Kaisar Chu Hitam tersenyum muram. Sekte Langit Hitam. Kekal. Chen Suo tiba di gerbang Sekte Langit Hitam dan Ling Han keluar untuk menyambutnya. Karena Sekte Langit Hitam tahu bahwa Putri Chen Suo tinggal di Kuil Kintang, Sikap mereka terhadap Chen Suo telah berubah. Raja Han, Tidak perlu memanggilku abadi. Namaku Ling Han, Panggil saja aku dengan namaku. Ling Han tersenyum. Ling Abadi, Beginilah Chen Suo menjelaskan situasinya. Tentu saja, Dia tidak memanggil nama orang lain. Menghadapi keberadaan seperti itu, Dia tetap harus bersikap hormat. Kaisar Chu Hitam ingin bertemu kita. Orang-orang yang tidak bersalah menghilang tanpa alasan yang jelas, Dan dia tahu kebenarannya. Mata Ling Han sedikit menyipit, Lalu mengangguk, Raja Han, Biarkan dia datang. Namun, Desa Batu Kuning kecil, Jadi dia bisa datang sendiri. Kalian semua, Tetaplah di luar desa. 4406 Oke. Chen Suo segera mengangguk, Lalu melirik Lin Xiang Q. Lin Xiang Q segera berbalik dan pergi, Tiba di pintu masuk desa. Ia menatap Kaisar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Yang abadi setuju, Tetapi hanya Anda yang bisa masuk. Semua orang sudah membuang semua kepura-puraan untuk bersikap ramah, Jadi sudah sewajarnya dia tidak memberi tatapan sinis kepada Sang Kaisar. Sang Kaisar terkejut. Yang mulia, Tidak. Kasim itu segera berkata, Jika kamu tidak punya nyali, Maka jangan masuk. Lin Xiang Q berkata dengan acuh-ta'acuh. Kaisar tersenyum dan berkata kepada Kasim, Kamu kembali hidup-hidup terakhir kali, Apakah kamu masih takut bahwa yang abadi akan menyerang orang biasa sepertiku? Kamu tunggu di sini, Aku akan masuk dan memberi penghormatan kepada yang abadi. Kemudian, Kaisar Cu hitam dengan santai memasuki desa Huangshi tanpa sedikitpun rasa takut di wajahnya. Sepanjang jalan, Banyak penduduk desa Huangshi yang menatap Kaisar Cu. Kepala desa, Apakah itu benar-benar Kaisar Black Cu? Seorang penduduk desa berdiri di belakang kepala desa, Diam-diam terkejut. Iya. Kepala desa menganggup perlahan, Matanya menampakkan sedikit kegembiraan. Kunjungan pribadi kaisar ke desa Huangshi akan dicatat dalam catatan sejarah desa, Membawa penghormatan bagi para leluhur. Selain itu, Kini ada orang-orang abadi yang tinggal di desa Huangshi. Kepala desa merasa bahwa tidak lama lagi akan muncul orang-orang abadi sejati di desa Huangshi selain Lichou. Tidak lama kemudian, Sang Kaisar tiba di gerbang langit hitam. Ketika melihat Ling Han, Ia segera melangkah maju dan memberi hormat, Chen Yu memberi hormat kepada yang abadi. Saya dengar ada sesuatu yang ingin kau ceritakan kepada kami. Anda bisa mengatakannya sekarang. Ling Han berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar terkejut, Lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Masalah ini harus diceritakan kepada orang di gunung. Tolong jangan dimasukkan ke hati, Yang Mulia. Yang di gunung. Ling Han sedikit mengernyit. Kaisar, Apa yang ingin Anda lakukan? Jika kau ingin bersekongkol melawan orang di gunung, Kau tidak perlu melakukannya. Kau hanya manusia biasa, Jangan membahayakan nyawamu sendiri. Chen Suo mendengus dingin. Paman ke-13, Masalah ini sebenarnya juga terkait dengan keluarga kekaisaran kita. Semua rakyat jelata yang hilang itu ditangkap oleh orang-orang yang dikirim oleh ayah kekaisaranku. Ayah kekaisaranku saat ini sedang mengembangkan sejenis teknik jahat Dan ingin membantai banyak makhluk hidup yang tidak bersalah. Jika kita tidak memberitahu orang di gunung itu tentang masalah ini, Maka jika itu membawa malapetaka di masa depan, Klan Chen kita pasti akan dimusnahkan. Kaisar Cu Hitam berkata dengan ekspresi serius. Apa? Mengembangkan ilmu jahat. Chen Suo menatap kosong sejenak, Lalu tiba-tiba teringat pada Kasim dan apa yang terjadi di luar ibu kota. Sekarang semuanya masuk akal. Ternyata kakak laki-lakinya juga seorang kultifator. Ling Han lebih peka terhadap kata, seni jahat, Dan ketika dia mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia tidak tahu seperti apa sifat orang di gunung itu, Tetapi sepertinya dia adalah seorang kultifator jalan yang benar, Dan para kultifator yang benar membenci iblis yang mengolah seni jahat sampai ke tulang. Apakah yang kamu katakan benar? Jika ada sedikit saja tipu daya, Aku khawatir kau tidak akan bisa bertahan hidup. Ling Han berkata dengan serius. Itu benar sekali. Namun, ada beberapa hal yang hanya bisa kubicarakan dengan orang di gunung itu. Masalah ini melibatkan banyak hal. Tingkat kultifasi ayahku sudah lama mencapai tahap inti emas. Kaisar Chu Hitam berkata dengan suara yang dalam. Inti emas. Pemimpin sekte dari sekte surga misterius perlahan berjalan keluar dan mengerutkan kening. Benarkah ada kultifator inti emas di Hei Chu? Kaisar Negara Black Chu melirik ke arah Master Sekte Black Heaven Sec, ekspresinya menjadi semakin hormat. Ini karena aura pihak lain bahkan lebih kuat dari ayahnya. Seorang kultifator jahat Gold Core. Bisakah kau menjamin bahwa semua yang kau katakan itu benar? Kata Master Sekte-Sekte Surga mendalam dengan dingin. Setiap kata itu benar. Kaisar Chu Hitam mengangguk. Baiklah, aku sendiri yang akan mengantarmu ke gunung. Kata Master Sekte-Sekte Surga mendalam dengan tenang. Chen Suo buru-buru berkata, Master Sekte, saya juga ingin naik gunung untuk menemui Chen Ling. Baiklah. Master Sekte Black Heaven mengangguk pelan. Dengan lambayan tangannya, dia melayang ke langit bersama Chen Suo dan Kaisar Hei Chu, dan terbang menuju Kuil Kintang. Tapi, menarik. Dalam beberapa saat, mereka bertiga muncul di depan Kuil Kintang. Dua sosok tiba-tiba muncul di depan gerbang. Mereka mengenakan baju besi hitam dan memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Kaisar Chu Hitam terkejut saat melihat dua mayat berbaju besi perunggu. Ada yang tidak beres. Aura kedua orang ini tampaknya sama sekali tidak cocok dengan Kuil Tao yang damai ini. Kaisar Black Chu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Tuan-tuan, saya adalah Master Sekte dari Sekte Langit Hitam. Saya ingin bertemu dengan Master Kuil. Master Sekte Suantian membungkuk. Dia tidak tahu bahwa kedua orang ini hanyalah mayat tak sadarkan diri berbaju besi perunggu. Suatu sosok berjalan keluar dari Kuil. Da Gouzi melirik ke arah kerumunan, dan ketika melihat Chen Suo, dia mengangguk sedikit. Chen Suo merasa tersanjung dan buru-buru membungkuk. Apa urusanmu di sini? Da Gouzi bertanya. Master Sekte Suantian menjelaskan situasinya. Kamu adalah Kaisar Chu Hitam. Da Gouzi menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan tenang, Ikutlah denganku, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa guru akan melihatmu. Kaisar Chu Hitam menghela nafas lega dan bergegas mengikuti orang banyak itu ke Kuil Tau. Tidak lama kemudian, kerumunan itu berhenti di depan sebuah halaman. Tuan, Kaisar Chu Hitam Chen Yu meminta bertemu. Da Gouzi menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Setelah beberapa kali menarik nafas, Ningki perlahan berjalan keluar dari halaman. Pada saat ini, sesosok tubuh menerobos langit dan mendarat di halaman. Guru, saya telah menandai tempat-tempat yang memiliki kiroh di lembaran giyok ini. Hawking menghampiri Ningki dan menyerahkan selembar batu giyok kepadanya. Master Sekte Suantian terkejut dan tanpa sadar merasakan aura Hawking. Akibatnya, dia memuntahkan setegup darah. Dalam sekejap, ia merasa seperti berada di dunia bawah. Begitu saja, bulu kuduknya berdiri tegak, dan keringat dingin menetes keluar. Kuat sekali, pemimpin Sekte Suantian buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Hawking. Hawking meliriknya, mendengus, dan tidak berbicara. Peristiwa tak terduga ini membuat Chen Suo dan Kaisar Hitam Chu menggigil ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Ningki mengambil slip giyok itu dan melihatnya sekilas. Tanda-tanda di dalamnya sangat rincin. Benar saja, sangat efisien untuk membiarkan seorang kultifator integrasi Dao melakukan sesuatu. Setelah menyimpan slip giyok itu, Ningki menatap Kaisar Black Chu. Apa yang ingin kau katakan padaku? Kaisar Chu Hitam buru-buru menjelaskan masalahnya secara rincin. Semakin Chen Suo mendengarkan, semakin terkejut pula dia. Jadi bangsa Black Chu sudah memiliki pembudidaya sejak lama, tetapi mereka selalu diwariskan di antara para Kaisar. Menurut Kaisar Chu Hitam, dia adalah tipe anak berbakti yang tidak tega melihat ayahnya berkultifasi dengan metode jahat, dan seorang penguasa baik hati yang tidak tega melihat rakyat jelata dijadikan santapan. Namun, karena dia tidak memiliki dasar kultifasi dan tidak berdaya untuk melawan, dia menundanya hingga hari ini. Setelah mengetahui bahwa ada jejak dewa di desa Huang Shi, dia segera datang ke sini, bermaksud untuk mengutamakan kebenaran daripada keluarga dan memikirkan rakyat jelata bangsa Black Chu. Kakak, apakah kamu benar-benar menggunakan manusia sebagai makanan? Chen Suo bertanya perlahan, sedikit ketidakpercayaan terlihat di matanya. Paman ke-13, itu benar sekali. Aku datang ke sini hari ini setelah berpikir lama. Kaisar Chu Hitam berkata perlahan. 4.407 Tuan, lihat. Berdasarkan deskripsinya, ayahnya pasti seorang kultifator jahat. Master Sekte Langit Hitam menatap Ningki dan menangkupkan tinjunya penuh hormat. Apa yang ingin Anda capai dengan mengutamakan kebenaran daripada keluarga? Ningki menatap Kaisar Black Chu dan tersenyum. Tujuan Kaisar Black Chu sedikit terkejut. Dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan tulus, Penatua Abadi, Chen Yu tidak pernah memiliki niat egois. Aku hanya tidak tega melihat orang-orang biasa menderita. Penatua Abadi, tolong mengertilah. Ningki tersenyum. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata pihak lain. Namun, dia tidak dapat memahami mengapa pihak lain melakukan tindakan seperti itu. Dia tidak tahu apa niat sebenarnya pihak lain saat ini. Tepat saat Ningki hendak meminta Hawking pergi, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Kakak senior Zhou Tong, kakak senior Bai, ini dia. Lihatlah dua orang di pintu. Mereka adalah mayat berbaju besi perunggu. Mengikuti suara ini, sebuah suara terdengar. Terdengar suara keras lagi. Kemudian, dua mayat berbaju besi perunggu itu terbang ke udara dan mendarat di depan semua orang. Tubuh mereka masih mengeluarkan asap putih. Kemudian, mereka berubah menjadi pasir dan menjadi tumpukan abu. Master Sekte Langit Hitam, Kaisar Chu Hitam, Chen Suo, dan yang lainnya semuanya tercengang oleh kejadian ini. Apakah ada musuh di pintu? Yue, R. Kecil, Li Chou, Hu Cheng Si, Nyo Nyali, Chen Ling, dan yang lainnya mendengar keributan itu dan berlari keluar dari halaman dalam. Lalu, tiga sosok perlahan berjalan masuk dari luar pintu. Begitu Feng Wu melihat Ningki, seringai muncul di matanya. Kamu tidak menyangka aku akan mengundang senior dari pegunungan Moke, kan? Kedua mayatmu yang berbaju besi perunggu benar-benar tidak dapat menahan satu pukulan pun dari senior. Paman Bai masih memiliki sedikit energi petir di tubuhnya. Jelaslah bahwa dialah yang membunuh dua mayat berbaju besi perunggu itu. Tatapan Paman Beladiri Bai jatuh pada Ningki dan matanya sedikit menyipit. Zoutong melirik orang-orang yang hadir dan tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun rasa jijik di matanya. Tingkat kultivasi orang-orang ini tidaklah tinggi. Dalam sekejap, ketika tatapannya tertuju pada Hawking, dia langsung tertegun, dan dia tergagap, Paman Beladiri. Paman Beladiri, Paman Beladiri, apa yang kamu bicarakan? Paman Beladiri Bai melirik Zoutong. Paman Beladiri Bai, Paman guru tertua juga ada di sini. Zoutong berkata dengan cepat. Paman Beladiri tertua. Paman Senior Bai akhirnya melihat Hawking, dan begitu melihatnya, keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya, lalu segera menangkupkan tinjunya dan membungkoh. Bai Yue memberi salam kepada kakak senior tertua. Kakak tertua. Mungkinkah? Mata Feng Wu berkilat kaget, yang segera diikuti oleh kegembiraan. Orang yang bisa membuat Bai Yue bersikap begitu hormat di Pegunungan Mokei kemungkinan besar adalah orang yang mereka bicarakan dalam perjalanan ke sini. Selain Jiang Zensian, Hawking adalah orang terkuat di Pegunungan Mokei. Hawking masih memiliki ingatannya, jadi ketika dia melihat Bai Yue dan Zoutong, dia tersenyum, apa yang kalian lakukan di sini? Master Sekte Black Heaven Sek dan yang lainnya tercengang. Jadi musuhnya adalah junior broter orang ini. Namun orang ini baru saja menyapa kepala kuil biara kintang dengan sebutan tuan. Bai Yue segera menjelaskan masalahnya. Hawking tersenyum dan menolek ke Feng Wu. Apakah kamu datang jauh-jauh ke Pegunungan Mokei hanya karena kamu pikir itu sarang setan? Kau ingin membunuh setan? Senior, kalau aku bisa membasmi setan dan iblis, aku tidak akan takut sejauh apapun perjalanannya. Feng Wu menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tuan, dia bilang Anda setan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Hawking tersenyum dan menatap Ningqi. Ekspresi Feng Wu langsung membeku. Bai Yue dan Zoutong tidak percaya. Yang mulia. Orang terkuat di Pegunungan Mokei di bawah Jiang Zensian memanggil kepala kuil dengan sebutan tuan. Apakah dia juga seorang abadi sejati? Wajah Bai Yue tiba-tiba memucat. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Zoutong jelas juga memikirkan hal ini. Wajahnya menjadi semakin pucat. Dialah yang membawa Feng Wu ke Pegunungan Mokei. Sekarang, Bai Yue benar-benar telah mengubah dua zombie yang menjaga gerbang menjadi abu. Bukankah itu berarti? Bunuh dia. Dia memiliki Akademi Phoenix Muda di bawah komandonya. Kau bisa pergi ke sana bersamanya. Su Han tersenyum. Baiklah. Hawking mengangguk. Wajah Feng Wu dipenuhi ketakutan. Tidak, tidak, pasti ada yang salah. Ini salah paham. Dia ketakutan. Bagaimana mungkin kepala kuil di tempat ini memiliki hubungan seperti itu dengan kakak senior tertua Pegunungan Mokei? Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak mau dipermalukan hari itu, jika dia menelan amarahnya terhadap Li Xianyu dan yang lainnya, hari ini tidak akan seperti ini. Sekarang kamu sadar itu salah paham. Sudah terlambat. Hawking tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata kepada Bai Yue, lakukan saja. Baik, kakak senior tertua. Bai Yue mengangguk cepat dan menenangkan dirinya. Dia lalu menatap Feng Wu dengan kemarahan yang terpancar di matanya. Senior Bai, tunggu, Feng Wu segera mengangkat tangannya. Mati. Bai Yue mendengus dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan telapak petir. Dia baru saja menggunakan jurus ini untuk membunuh dua mayat berbaju sirah perunggu. Feng Wu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung berubah menjadi arang oleh Lightning Palm. Melihat pemandangan ini, ketua Sekte Langit Hitam tidak dapat menahan rasa takut. Feng Wu adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir. Jika dia mati begitu saja, maka kekuatan Bai Yue. Memikirkan kekuatan Bai Yue dan kekuatan Hawking, kaki master Sekte dari Sekte Langit Hitam langsung berubah menjadi jeli. 4.408 Sen Senior, saya ditipu oleh wanita ini dan salah paham. Saya membunuh dua mayat berbaju besi perunggu Anda. Saya bersedia memberi Anda kompensasi. Mohon maafkan saya. Setelah membunuh Feng Wu, Bai Yue segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Ningki. Mereka bertugas menjaga pintu di sini. Karena kamu telah membunuh mereka, giliranmu untuk menjaga pintu. Ningki tersenyum. Bai Yue terkejut dan segera mengangguk. Senior benar. Dia menghela nafas lega. Dia hanya menjaga pintu. Dia tidak kehilangan apapun. Paling-paling, itu akan memakan waktu. Semoga saja pihak lain akan membiarkannya pergi setelah dia tenang. Lakukan perjalanan ke Yang Phoenix Academy. Hawking menatap Zhang Tong. Ya, paman guru. Zhang Tong cepat-cepat mengangguk. Akademi Phoenix muda telah hilang, pikir master Sekte Mystic Heaven dalam hati. Kemudian, Ningki memerintahkan Hawking untuk membawa Kaisar Hitamcu kembali ke ibu kota dan melihat apakah dia berkata jujur. Sebelum Kaisar Hitamcu sempat bereaksi, Hawking menangkapnya dan menghilang ke langit. Ningki pergi ke tempat-tempat yang ditandai oleh Hawking, dan benar saja, ia memperoleh banyak nilai aura. Nilai auranya terus meningkat. Tidak akan lama lagi sebelum dia memiliki cukup kiroh untuk maju ke tahap pembentukan jiwa. Jika dia pergi ke semua tempat yang ditandai oleh Hawking, dia mungkin memiliki cukup kiroh untuk maju ke tahap penyatuan. Bipok Marksang, kamu telah memperoleh banyak hal di Pulau Rawa Hitam. Kamu akan menghasilkan banyak uang jika menjual makhluk kecil ini dengan spirit roots. Aku, bukankah kamu juga sama? Coba saya lihat berapa banyak orang yang sudah anda kumpulkan kali ini. Heh, lebih dari seratus orang. Kamu sudah datang ke banyak tempat. Orang-orang bodoh itu sangat bodoh. Mereka sangat senang ketika saya memberitahu mereka bahwa saya akan membawa anak-anak mereka untuk berkultivasi. Mereka bahkan memberi saya banyak emas murni. Di sebuah pelabuhan, dua orang pembudidaya yayasan berdiri di D2 kapal besar yang bersiap berangkat. Mereka berbincang melalui udara. Isi pembicaraan mereka langsung menarik perhatian Ningki yang kebetulan lewat. Ningki menggerakkan pikirannya dan diam-diam datang ke langit di atas mereka berdua. Kemudian, Ki abadi di matanya berkumpul dan dia melirik kedua kapal raksasa itu. Selain beberapa penjaga, kedua kapal itu juga membawa banyak anak-anak seusianya. Huh, sayang sekali kita tidak punya cukup kekuatan. Kalau tidak, kita bisa membesarkan anak-anak ini sendiri. Mengapa kita harus menjual mereka kepada orang lain? Si bopeng besar sang, kau terlalu serakah. Berapa banyak emas murni yang dibutuhkan untuk membesarkan seorang kultifator? Menjualnya adalah pilihan terbaik. Bayi kecil ini bernilai 10 ribu emas murni. Enam tahun yang lalu juga aneh. Begitu banyak anak yang lahir sekaligus, dan sebagian besar anak-anak ini memiliki akar roh. Ketika Ningki mendengar ini, dia segera menampakkan diri dan tersenyum pada keduanya. Anak-anak di kapalmu semuanya lahir pada hari, bulan, dan tahun yang sama, kan? Hah! Dari mana asalmu, anak kecil? Bopeng besar Zhang tercengang. Orang yang satunya bereaksi sangat cepat, menangkupkan tinjunya dan berkata, Zhou Jiu memberi hormat kepada senior. Lelucon macam apa ini? Pihak lain telah mendekati mereka dengan begitu mudahnya tanpa mereka sadari. Terlebih lagi, dia berdiri di kehampaan dalam wujud seorang anak kecil. Ini jelas seorang senior. Bahkan jika dia bukan seorang kultifator Naschen Sol, dia setidaknya seorang kultifator Gold Core. Zhang Sibopeng besar akhirnya bereaksi, dan secercah kebingungan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Apakah kalian pedagang manusia? Ningki tersenyum tipis. Pedagang manusia? Zhou Jiu tertegun. Kemudian, dia buru-buru melambaikan tangannya. Senior, tolong jangan salah paham. Kami bukan pedagang manusia. Kami hanya perantara. Anak-anak ini semuanya memiliki akar roh. Kami tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan mereka, jadi kami akan mengirim mereka ke sekte lain yang memiliki kemampuan untuk membesarkan mereka dengan harga tertentu. Di masa depan, saat mereka memulai perjalanan menuju keabadian, mereka secara alami akan menemukan jalan pulang. Zhang Sibopeng besar menganggup berulang kali. Selama kurun waktu ini, mereka juga bertemu dengan kultifator serupa yang mengajukan pertanyaan serupa. Akan tetapi, mereka tidak takut karena mereka benar-benar tidak melakukan kejahatan apapun. Yang dapat mereka katakan hanyalah bahwa ketika mereka mencari bayi-bayi kecil dengan akar roh ini, ada beberapa kebenaran yang tidak mereka ceritakan kepada keluarga mereka. Namun, pada akhirnya, bayi-bayi kecil ini semuanya akan masuk ke berbagai sekte besar, dan mereka akan mendapatkan sejumlah uang dengan susah payah. Ningki tersenyum, dan manik-manik Buddha di antara alisnya tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, manik-manik itu menyelimuti laut di sekitarnya. Sebelum Bopeng besar Zhang dan Zhou Jiu sempat bereaksi, mereka merasakan lingkungan di sekitar mereka telah berubah menjadi pemandangan yang berbeda. Sebelum mereka bisa bereaksi, lingkungan sekitar mereka kembali normal. Keduanya menatap Ningki dengan sedikit rasa hormat. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang baru saja dilakukannya, mereka tahu bahwa itu adalah teknik abadi yang mengerikan. Seperti yang diduga, tidak semudah itu. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Baru saja, dia menggunakan pecahan dunia bawah untuk membantu anak-anak ini mendapatkan kembali ingatan mereka. Namun, dia tidak mengenal satupun dari mereka di dunia bawah. Kemudian, dia menarik kembali kemampuan mistiknya dan menyegel ingatan mereka. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menghancurkan segel ini seumur hidup mereka, selama salah satu dari mereka dapat berkultivasi ke alam formasi jiwa, mereka akan mendapatkan kembali ingatan mereka. Tanpa teknik Ningki, bahkan jika mereka menjadi dewa sejati, mereka mungkin tidak dapat mengingat apa yang terjadi di alam baka. Saya punya kesepakatan yang ingin saya kerjakan dengan Anda. Bisakah Anda mengambil keputusan? Jika kamu tidak bisa mengambil keputusan, bawalah aku ke seseorang yang bisa. Ningki memandang mereka berdua dan tersenyum tipis. Sebuah kesepakatan. Zhou Jiu dan Zhang Bopeng besar segera menunjukkan senyum. Jadi, dia menginginkan anak-anak ini dengan akar roh juga. Jika senior menyukai salah satu bayi kecil di kapal, itu adalah keberuntungan mereka. Bagaimana mungkin aku berani mengambil emas murnimu? Senior, silakan bawa pergi. Zhou Jiu berkata dengan bijaksana. Kamu salah paham, bawa aku ke seseorang yang bisa mengambil keputusan. Ningki tersenyum tipis. Zhou Jiu tertegun sejenak, lalu menganggup pelan. Senior, silakan naik ke perahu. Tunggu, senior, datanglah ke Pulau Rawa Hitamku. Kata si Bopeng besar Zhang buru-buru. Jangan khawatir, aku akan pergi ke kedua tempat itu. Ningki mendarat di depan Zhou Jiu dan tersenyum tipis pada Bopeng besar Zhang. Mata Zhou Jiu berbinar bangga. Dia melirik Zhang Bopeng besar, lalu berteriak, ayo pergi. Kapal perang itu menunggangi angin dan ombak. Dengan dukungan formasi, kecepatan mereka sangat cepat. Namun, dibandingkan dengan berkendara di atas awan, itu masih agak berlebihan. Hanya saja cara ini lebih aman dan lebih tenang. Kalau tidak, jika mereka membawa begitu banyak anak dengan akar spiritual dan dirampok di tengah jalan, usaha mereka selama sebulan terakhir akan sia-sia. Tak lama kemudian, kapal perang besar itu tiba di depan sebuah pulau kecil. Sudah ada orang-orang yang menunggu di pulau itu. Ketika salah satu dari mereka melihat Ningki di samping Zhou Jiu, matanya berbinar. Anak ini memiliki mata yang cemerlang dan aura yang luar biasa. Dia pasti bibit yang baik. Mengapa kita tidak menyimpannya untuk diri kita sendiri di pulau Stoney River? Tidak apa-apa. Kami telah mengumpulkan cukup banyak emas murni selama bertahun-tahun. Orang lainnya mengangguk sedikit. Kemudian, mereka berdua terbang ke udara dan datang ke hadapan Zhou Jiu. Mereka tertawa dan berkata, Zhou Jiu, kali ini kamu sudah bekerja keras. Kami akan menjaga anak itu di sampingmu. Zhou Jiu berkata dengan canggung, Kalian berdua, ini seorang senior, bukan salah satu bayi kecil yang aku kumpulkan. Senior, senior yang mana? Keduanya tercengang. Kemudian, mereka tersentak dalam hati dan akhirnya bereaksi. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan Tuan Pulaumu. Ningki tersenyum tipis. 4409 Pulau Ishikawa adalah salah satu dari sedikit pulau di laut yang dikuasai oleh para pembudidaya. Ada jutaan nelayan biasa di pulau itu dan pulau itu sangat besar. Ningki mengikuti Zhou Jiu dan dua orang lainnya menuju ke rumah penguasa pulau dan bertemu dengan penguasa pulau, Li Sichuan. Li Sichuan adalah seorang kultifator inti emas. Ketika dia melihat Ningki, dia terkejut dengan aura yang sengaja dilepaskan Ningki. Dia tidak berani ceroboh. Senior Beixuan, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus membiarkan Anda memeriksa semua pemuda dengan akar roh yang kita temukan di Pulau Ishikawa di masa mendatang? Li Sichuan mengira ia salah dengar, jadi ia membenarkan lagi. Ningki mengangguk. Ini kesepakatan. Selama kamu bisa memenuhi permintaanku, aku akan memberimu beberapa keuntungan. Misalnya, aku bisa membantumu jika kamu menghadapi musuh yang kuat. Li Sichuan segera melihat Ningki sebagai seorang senior yang akan menerima murid. Para senior ini sangat ketat dalam hal menerima murid karena mereka akan mewariskan warisan sejati mereka. Oleh karena itu, pemuda biasa dengan akar roh tidak layak mendapat perhatian mereka. Senior Beixuan, itu sama sekali tidak masalah. Li Sichuan segera berkata. Berapa banyak orang yang berbisnis seperti Anda? Berikan aku daftarnya. Ningki tersenyum. Li Sichuan terkejut dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia ingat bahwa orang di depannya kemungkinan besar adalah seorang Naschen Sol Cultivator. Pada dasarnya mustahil baginya untuk hanya berurusan dengan Pulau Ishikawa, jadi dia membuat daftar. Ningki tidak menyangka daftarnya akan sepanjang itu. Jika setiap pasukan dapat menemukan seratus pemuda dengan akar roh setiap bulan yang lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama dengannya, ia dapat memeriksa sepuluh ribu orang setiap bulan. Seratus dua puluh ribu setahun. Dengan kecepatan ini, dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan selir suci dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade, tidak peduli betapa tidak beruntungnya dia. Setelah Ningki meninggalkan Pulau Ishikawa, ia membawa Zhou Jiu bersamanya. Mereka tidak naik perahu tetapi terbang ke Pulau Heisei. Dengan menggunakan metode yang sama, ia mencapai kesepakatan dengan penguasa Pulau Black Swamp Island. Mulai hari ini dan seterusnya, semua pemuda dan pemudi dengan spirit veins yang mereka temukan akan diperiksa oleh Ningki sebelum mereka dikirim ke sekte kultivasi abadi yang membutuhkan bakat. Setelah itu, Ningki terus mengunjungi pasukan lain dalam daftar dan memeriksa semua pemuda dan pemudi yang mereka miliki. Dia tidak menemukan satupun kerabat atau teman dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, ada terlalu banyak orang yang bereinkarnasi ke dunia orang hidup. Ningki tidak menyangka bahwa ia akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Ada satu tempat terakhir. Ningki melirik daftar itu. Namun, Zhou Jiu menoleh dua kali dan berkata dengan malu, Senior Beksuan, Sekte Taeksu sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki kultifator transformasi ilahi. Mengapa kita tidak melupakannya saja? Sekte sebesar itu juga menjalankan bisnis yang sama sepertimu. Ningki tersenyum tipis. Penggarap transformasi dewa itu tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam hal ini. Hanya saja orang-orang di bawah sektanya melihat bahwa bisnis semacam ini mudah menghasilkan uang, jadi mereka tentu ingin terlibat. Terlebih lagi, reputasi Sekte Taeksu begitu besar sehingga para kultifatornya dapat dengan mudah membawa kembali banyak sekali pemuda dengan urat spiritual kemanapun mereka pergi, sehingga mencuri cukup banyak bisnis kami. Kata Zhou Jiu. Berapa banyak orang yang dapat mereka temukan dalam sebulan? Kata Ningki. Sekitar 3-5 ribu. Zhou Jiu berbisik. Semakin banyak alasan untuk pergi. Ningki tersenyum. Sekte Taeksu sendiri setara dengan 30 hingga 50 pulau sungai batu. Tidak ada alasan untuk tidak pergi. Sekte Taeksu tidak berada di laut. Zhou Jiu hanya tahu sedikit di mana letaknya, tetapi dia tidak tahu di mana tepatnya. Dengan kultifasinya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di Sekte Taeksu. Zhou Jiu merasa agak tidak nyaman ketika mengetahui bahwa Ningki akan pergi ke sana. Setelah bertanya kepada beberapa kultifator yang lewat di sepanjang jalan, Ningki akhirnya membawa Zhou Jiu ke gerbang Sekte Taeksu setelah sehari. Siapakah kalian berdua, para pembudidaya? Apakah anda punya undangan? Seorang kultifator menghentikan Ningki dan Zhou Jiu di depan gerbang. Ningki tersenyum. Saya tidak pernah mendapat undangan. Hari ini adalah pertama kalinya saya menginjakan kaki di Sekte Taeksu. Saya ingin bertemu dengan Tetualin. Penatualin adalah seorang kultifator jiwa baru lahir dari Sekte Taeksu. Dia bertanggung jawab atas bisnis pencarian pemuda dengan urat nadi spiritual dan meneruskannya ke Sekte lain. Oleh karena itu, jika Ningki ingin berbicara, yang perlu ia lakukan hanyalah berbicara kepadanya. Penatualin. Apakah anda teman lama Tetualin? Sang kultifator menatap Ningki dengan agak curiga. Posisi Tetualin di Sekte Taeksu cukup tinggi. Kultifator biasa tidak memiliki hak untuk menemuinya sama sekali, dan dia tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Tentu saja, dia harus bertanya dengan hati-hati untuk menghindari disalahkan oleh Tetualin. Saya ingin membahas beberapa masalah bisnis dengan Tetualin. Anda tinggal sampaikan pesannya. Ningki berkata datar. Sang kultifator mengernyitkan dahinya, lalu berkata dengan enggan, Kalau begitu kalian berdua tunggu saja di sini. Aku akan menyampaikan pesannya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, sambil memerintahkan yang lain untuk mengawasi Ningki dan Zhou Jiu serta tidak membiarkan mereka berkeliaran. Ningki dan Zhou Jiu berdiri di depan gerbang Sekte Taeksu dan menunggu beberapa saat, tetapi kultifator yang pergi untuk menyampaikan pesan tidak datang. Tiba-tiba terjadi keributan di belakang mereka. Sekelompok kultifator mendarat di depan gerbang Sekte Taeksu, mengobrol satu sama lain. Tepat saat mereka hendak memasuki gerbang, mereka melirik Ningki dan Zhou Jiu. Salah satu kultifator menunjukkan ekspresi marah dan menunjuk Zhou Jiu. Kamu Zhou Jiu dari Pulau Ishikawa. Beraninya kau datang ke Sekte Taeksu kami. Zhou Jiu menoleh dua kali, lalu mengamati lawan bicaranya dengan saksama, ekspresinya langsung berubah. Pihak lainnya mempunyai dendam terhadapnya sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, kedua belah pihak datang ke sebuah kota kecil dengan maksud membawa pergi para pemuda yang memiliki urat nadi spiritual di kota itu. Secara kebetulan, waktunya cocok, dan Zhou Jiu membawa lebih banyak orang bersamanya saat itu, mengalahkan pihak lain dan berhasil membawa pergi para pemuda. Tidak pernahkah ia berpikir bahwa pihak lain sebenarnya dari Sekte Taeksu? Adik Huang, Zhou Jiu dari Pulau Ishikawa yang kau bicarakan, apakah dia yang merebut 30 anak ajaib itu? Seorang pemuda yang merupakan pemimpin kelompok lain bertanya datar, tatapannya beralih antara Zhou Jiu dan Ningki. Aura di tubuhnya luar biasa, dia adalah seorang kultifator inti emas, jauh lebih kuat daripada Zhou Jiu. Pada saat yang sama, dia juga merupakan murid paling berbakat di bawah bimbingan penatua Lin, dan sangat dicintai oleh penatua itu. Kakak senior Zhou, itu dia. Aku bahkan belum sempat mengumumkan identitasku saat itu, dan aku hampir kehabisan napas karena dipukuli. Saudara mudah Huang melotot ke arah Zhou Jiu, kilatan ganas muncul di matanya. Dari semua hal, pihak lain telah datang ke Sekte Taiksu. Selama beberapa tahun terakhir, dia ingin pergi ke Pulau Ishikawa untuk membalas dendam, tetapi Li Sichuan adalah seorang kultifator inti emas, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat tuannya membelanya atas masalah sepele seperti itu. Oleh karena itu, dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan datang ke Sekte Taiksu atas kemauannya sendiri. Bukankah dia memilih jalan menuju surga tetapi malah memilih untuk pergi ke neraka? Apa yang terjadi sebelumnya, itu hanya kesalahpahaman, kata Zhou Jiu dengan nada bersalah. Salah paham. Adik Huang tertawa dingin. Kalau begitu, mari kita salah paham lagi hari ini. Setelah berkata demikian, dia langsung mengangkat tangannya dan memukul Zhou Jiu. Pihak lain berada tepat di depan gerbang Sekte Taiksu, dan dia berani bergerak melawannya. Sekarang, dia akhirnya bisa melampiaskan kekesalannya. 4410 Zhou Jiu tentu saja tidak berani membalas di hadapan Sekte Taiksu. Itu adalah Sekte yang diawasi oleh seorang kultifator transformasi ilahi, dan jika pihak lain mengetahui kelemahannya dan membunuhnya saat itu juga, bahkan Pulau Ishikawa pun tidak akan berani membelanya. Zhou Jiu telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk menerima penghinaan dari pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum serangan saudara muda Huang bisa mencapainya, dia telah disambar oleh kekuatan tak terlihat dan tubuhnya langsung terpental. Zhou Jiu tertegun di tempatnya, dan tanpa sadar menatap Ningki. Dia terkejut sekaligus bersyukur. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan membelanya di hadapan Sekte Taiksu. Kakak senior Zhou dan yang lainnya terkejut, dan seseorang dengan cepat berlari ke sisi kakak muda Huang untuk memeriksa lukanya. Tatapan kakak senior Zhou tertuju pada Ningki dengan tatapan serius, sementara kelompok kultifator yang menjaga gerbang gunung mengelilinginya juga, melotot ke arah Ningki dengan penuh permusuhan. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Tahukah Anda betapa seriusnya kejahatan menyerang seorang murid Sekte Taiksu di depan Sekte Taiksu? Kakak senior Zhou bertanya dengan muram. Ningki menjawab dengan datar, Zhou Jiu memimpin jalan untukku, dan dia menyerang Zhou Jiu tanpa bertanya kepadaku. Apakah kalian pernah memberiku muka? Setelah itu, Ningki menoleh ke arah Sekte Taiksu. Tetualin itu benar-benar sombong. Jika dia tidak muncul di hadapanku dalam tiga tarikan napas, Sekte Taiksu akan dihancurkan. Zhou Jiu tercengang. Kakak senior Zhou dan yang lainnya pun tercengang. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan seseorang tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Satu nafas. Ningki tersenyum. Apakah kau tahu aku, leluhur Taiksu, termasuk golongan elit macam apa? Kakak senior Zhou sangat marah hingga dia malah tertawa. Menghancurkan Sekte Taiksu. Siapa yang memberimu nyali? Dua nafas. Ningki tersenyum tipis. Aku akan menghitung untukmu. Tiga tarikan nafas. Saudara senior Zhou tersenyum. Ningki membalikkan telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan gerbang gunung Sekte Taiksu. Kekuatan itu juga cukup untuk memicu formasi penjaga gunung Sekte Taiksu, dan siluet delapan trigram emas muncul di udara. Kakak senior Zhou dan yang lainnya menatap Ningki dengan kaget dan marah. Apakah dia benar-benar berani menyerang Sekte Taiksu? Mungkinkah pendatang baru itu juga seorang kultifator tahap transformasi dewa? Wajah kakak senior Zhou memucat saat memikirkan hal itu. Segalanya telah dimulai karena mereka, dan jika mereka benar-benar memprovokasi seorang kultifator transformasi dewa untuk Sekte Taiksu, tetua Taiksu tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Senior Beiksuan pastilah seorang penguasa tingkat formasi jiwa. Setelah keterkejutan awal, mata Zhou Jiu dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya seorang kultifator transformasi ilahi yang berani melakukan hal seperti itu di depan gerbang Sekte Taiksu. Keributan di sini langsung menarik perhatian para kultifator jiwa baru lahir di Sekte Taiksu. Satu persatu kultifator Naschen Sol terbang ke langit. Ada empat dari mereka dan mereka tiba di depan Ningki dan yang lainnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, sang kultifator yang menjaga gunung bersembunyi dalam bayangan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak memberi tahu tetualin, bermaksud untuk bersikap dingin kepada pihak lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar berani bertindak. Karena itu, ia langsung menjadi takut dan gelisah. Siapa kamu? Beraninya kamu memprovokasiku. Salah satu kultifator Naschen Sol menatap Ningki dengan dingin dan menyalak. Namun, pada saat berikutnya, mereka langsung diseret ke dunia bawa oleh Ningki. Bahkan tidak ada waktu untuk berkedip. Cara keempat kultifator Naschen Sol itu memandang Ningki tidak lagi normal. Hancurkan tempat ini. Ningki berkata dengan tenang. Iya. Keempat kultifator Naschen Sol mengangguk serempak dan terbagi menjadi empat kelompok, merobohkan bangunan-bangunan Sekte Taiksu tepat di depan semua kultifator Sekte Taiksu. Kakak senior Zhou dan yang lainnya menatap dengan mulut ternganga, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, aura lain muncul. Apa yang sedang kalian berempat lakukan? Pemilik aura itu menatap keempat kultifator Naschen Sol dengan kaget dan marah, tetapi mereka berempat sama sekali mengabaikannya. Leluhur tertua sudah keluar dari pengasingannya. Kakak senior Zhou dan yang lainnya saling berpandangan dan menghela nafas lega. Ketika tetua Taiksu melihat bahwa mereka berempat mengabaikannya, dia sudah tahu bahwa mereka berempat mungkin sedang berada di bawah semacam mantra penghisap jiwa. Tidak berani ceroboh, dia menatap Ningki. Teman, Sekte Taiksu tidak punya dendam padamu. Mengapa kau melakukan ini? Sudah ku bilang, kalau aku tidak bertemu dengan orang yang bertanggung jawab dalam tiga tarikan nafas, aku akan menghancurkan Sekte Taiksu. Kau tidak bisa memaksaku menarik kembali kata-kataku, kan? Ningki berkata datar. Wajah kakak senior Zhou menjadi pucat pasi. Dialah yang menghitung tiga tarikan nafas waktu tadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode lawan akan begitu aneh. Empat pembangkit tenaga Naschen Sol telah menyerah kepada musuh saat mereka bertemu. Teman, jika terjadi kesalahpahaman, kita bisa duduk dan berbicara dengan damai. Kata Tetua Taiksu dengan suara rendah. Aku sudah menunggu cukup lama dan tidak punya waktu untuk disiasiakan. Kalau begitu, aku akan membuatnya lebih mudah. Namun, kamu tidak perlu takut. Kamu akan bebas dalam seratus tahun. Ningki tersenyum. Ada kilatan keterkejutan dan kemarahan di mata Tetua Taiksu. Apakah pihak lain berencana untuk memberikan mantra penghisap jiwa padanya juga? Lucu sekali, dia adalah seorang kultifator transformasi ilahi. Beberapa saat kemudian, Tetua Taiksu datang ke hadapan Ningki dan menangkupkan tinjunya. Taiksu memberi salam kepadamu, tuanku. Saudara senior Zhou, saudara junior Huang, Zhou Jiu, dan yang lainnya semua menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Mengapa bahkan Tetua Taiksu menyerah kepada musuh dalam waktu yang begitu singkat? Mungkinkah pihak lainnya adalah seorang pembudidaya konvergensi yang legendaris? Di masa depan, jangan usir pemuda-pemuda dengan fena roh yang ditemukan oleh sekte Taiksu-mu. Aku akan menghadapi mereka setelah aku melihat mereka. Ningki berkata datar. Dipahami. Tetua Taiksu menganggup dengan hormat. Bahwa semua anak kecil yang belum dikirim. Kata Ningki. Tak lama kemudian, ratusan anak berdiri di hadapan Ningki dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Beberapa napas kemudian. Ningki menggelengkan kepalanya karena kecewa. Masih belum ada orang yang dicarinya. Berikan saya daftar sekte lain yang melakukan bisnis semacam ini. Kata Ningki. Tetua Taiksu terkejut, lalu menunjuk ke salah satu kultifator Naschen Sol yang masih menghancurkan rumah itu. Tuanku, Tetua Lin yang bertanggung jawab atas semua ini. Biarkan dia datang. Ningki berkata datar. Pada saat berikutnya, Penatua Lin berdiri dengan hormat di depan Ningki dan segera memilah daftar nama. Daftar itu diisi oleh sekte-sekte yang setara dengan sekte Taiksu, dengan para kultifator transformasi ilahi yang bertanggung jawab. Ningki melihatnya dan mengangguk, lalu bertanya kepada Zhou Jiu, Apakah kamu tahu di mana tempat-tempat ini? Ya, ya, aku tahu arahnya, tapi lokasi spesifiknya, kata Zhou Jiu secara naluriah, lalu cepat-cepat mengoreksi dirinya sendiri. Baguslah kalau kamu tahu arahnya. Tunjukkan jalannya. Ningki mengangguk sedikit. Beberapa saat kemudian, Ningki dan Zhou Jiu telah pergi, dan sekte Taiksu telah hancur menjadi reruntuhan. Kempat kultifator Naschen Sol berdiri di belakang tetua Taiksu, ekspresi mereka muram. Kenangan mereka masih ada. Katakan padaku, siapa yang menyebabkan masalah ini? Kata tetua Taiksu dengan datar. Seseorang menunjuk seorang kultifator yang menghindari kontak mata. Penatua, dia sengaja tidak memberitahu Penatua Lin, itulah sebabnya senior itu marah. Dan kakak senior Zhou Jiu, kakak mudah huang, wajah ketiganya berubah pucat pasi. Terima kasih telah menonton!